assalamualaikum salam sehat bro saya baru selesai membuat soft start DC ini spesialis permintaan untuk penerangan akuarium yang nyalanya tidak langsung nyala katanya ikan karena kaget saya juga tidak tahu hanya memenuhi permintaan saja kayak di sini saya menggunakan MOSFET IRF Z44 kemudian dikitnya resistor 1 Mega pada gate dan range saya pasang kapasitor 4,7 micro kemudian source-nya merupakan negatif dan pin drain-nya langsung ke output beban di sini lampu Hai Oke nanti ini negatif dan positif saya coba saja yang salahkah masih sudah benar Oke saya menggunakan tegangan 12 volt ini negatif posisi saklar off Oke ini positif saya cek ulang ya benar ini positif ini pengosongan kapasitornya lama sekali jadi menentukan kecepatan redup atau mulai nyalanya tinggal kalian ganti saja kapasitornya mungkin cocoknya 0,1 micro Oke saya coba saja saya ini posisi off saya on kan saya menggunakan switch SPDT on kan kalian lihat berapa lama ya sudah maksimum sepertinya saya matikan perhatikan lebih lama bila mati sudah off saya nyalakan lagi mudah-mudahan dengan delay ini ikan tidak kaget lagi bila dinyalakan lampunya eh bro bagaimana rangkaiannya Hai Oke rangkaiannya seperti ini contoh disini saya menggunakan mouse MOSFET KANAL-N IRFJET44 bisa MOSFET KANAL-N apa saja tergantung keperluan ini gate ini drain ke beban dan ini source ke ground kemudian saya menggunakan suite tipe SPDT ini posisi off dan ini posisi on lamanya off dan on tergantung besar nilai R1 dan C1 bila kalian ingin merubahnya kalian bisa merubah nilai R1 tapi paling kecil sekitar 220kohm dan C1 bebas yang wajib tegangan kapasitornya kalau bisa dua kali tegangan input misal input 12 volt maka tegangan kapasitor sebaiknya paling kecil 25 volt ke Bro saya rasa kerjanya tidak ada yang aneh kita ke penyulderan bagi para pemula Oke rangkaian ini kita namakan saja rangkaian soft start DC ke bahan yang saya coba di sini yang ada saja saya menggunakan MOSFET IRFJ44 terlihat pertama akan saya pasang resistor 1 Mega di pin gate Oke kalian lihat MOSFET pinnya GDS artinya gate drain source Oke saya akan solder di pin gate Oke agar ada pegangan saya bleed saja di pin gate nya resistor saya solder kemudian saya beri kabel kuning sebagai tegangan input kemudian drain saya beri kabel merah ini sebagai output lalu source sebagai ground Oke saya beri pelindung yang tengah saja saya beri head string agar tidak short ya sudah Hai kemudian negatif kapasitor saya ke drain seperti ini tinggal dirapikan saja ke yang ke gate positif kapasitor saya rapikan dahulu ke yang ke gate negatif kapasitor oke lalu saya tambah switch spdt yang tengah yang fix masuk ke gate resistor 1 Mega kemudian ground yang ini VCC oke presisi langsung ke satunya lagi beban lampu kemudian ini output dari drain ke negatifnya beban atau lampu oke kita coba saja kalian lihat saya menggunakan tegangan 12 volt jangan sampai salah oke saya cek ulang posisinya ini ground artinya off saya pasang negatifnya negatif kemudian positif positif ya positif Hai nyala oke saya coba on kan kalian perhatikan ya sudah maksimal kemudian saya off kan kalian perhatikan lagi jadi lebih lama proses off nya oke saya ulang oke bro mantap terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati